Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sempatan kali ini saya akan membongkar dispenser sabun yang sudah pernah saya review dan ini sangat bagus kalau menurut saya dengan harga yang murah merknya jikai dan ini baru aja apa ya dibilang rusak ya ndak cuma agak error karena sering lowbat baterainya jadi bener-bener digunakan sampai habis sehingga baterainya sudah tidak sehat lagi atau sudah drop ya untuk membongkar saya tidak lihat di bagian atas ini juga enggak ada baut jadi harus dicongkel bagian pinggirnya ini saya akan coba congel dulu ya ini karena memang tidak ada baut sama sekali saya lepas dulu nanti baru saya akan cek komponen apa aja apa aja yang digunakan pada dispenser sabun ini cara membukanya ini cukup dicongkel aja ya bagian bawah ini menggunakan obeng min ya cuma hati-hati supaya tidak rusak casenya dan ternyata di bagian atas dekat lampu indikator ini ada dua baut ya harus dilepas stikernya baru dibuka kayak gini jadi ini supaya tidak mengunci kemungkinan menggunakan pompa peristaltik seharusnya kalau DC biasanya memang cepat rusak atau aus bagian statornya tapi kalau kalau peristaltik biasanya ada yang awet sih lebih awet seharusnya ini sudah dibuka tapi agak susah ya oke ini sudah dan ada yang patah jadi hati-hati ya supaya tidak kejadian seperti punya saya ini nah ini adalah isi dari ini ya dari alat dispenser sabun jadi kalau ingin membongkar pastikan di video dulu supaya tidak terjadi salah pemasangan nantinya ya menggunakan soket semua jadi tidak dipaten bisa dilepas tentunya dan boardnya ini ada di bagian sini saya akan coba lepas bagian boardnya ini ada dua baut untuk menahan bagian board atau drivernya sudah karat karena memang sudah lama saya gunakan kalau dilihat di video review itu sudah lama sekali nah disini ada soket DC ya soket DC ukuran kalau nggak salah ini ukurannya kurang lebih 2 mili atau 1,5 gitu lebih kecil dari jek DC yang 3 mili ya terus langsung ke bagian board ya ini hanya satu layer kalau ngadep di bagian bottom layer nya anggap aja bottom layer ya ada baterai disini ada baterai terus soketan untuk baterai disini ini ini menggunakan di paralel di paralel P3 P2 P1 P2 ini baterai P2 baterai P1 ke motor terus kalau untuk sensor ini ada di paralel ini ada di paling yang besar ini Coba cek satu persatu dari baterai dulu baterainya menggunakan CX18650 3,7 volt ini kayaknya sudah ada BMS nya kemungkinan bagian ini yang kau kalau dilihat dari motornya ini sudah yang yang membran ini kayak pompa ini kayak pompa dispenser air air galon kayak gini cuma kayaknya lebih bagus ya bahannya kayaknya lebih bagus ini yang membran bukan yang peristaltic tapi yang membran ini seperti ini seperti ini ya nggak perlu saya buka kalau motornya ini sama persis cuma jadi bagian pangkonnya aja ini besarnya kayaknya kayak ini kayak motor kalau buat layangan mungkin terus di bagian pot sabun bagian pot dulu ya Nah bagian potnya ini bisa dilihat drivernya ini ya dihapus ini adalah controller controller dihapus bagian yang ini 5056 2021 ya 5056 2021 kalau gak 555 yang atas ya yang ini ini biasanya seharusnya op-em seharusnya terus ada MOSFET A09T yang ini beda-beda ini 665K terus ada diode G3Y yang ini diodanya ini nggak terlalu kelihatan 44 kayaknya T4 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 ya T4 sisanya resistor sisanya resistor dan kapasitor rangkaiannya seperti ini C9333 ini boardnya coding saya yang penting nih kontrolernya ini makanya dihapus mungkin takut apa ya diganti gitu aja umumlah kalau bot itu dihapus itu sudah nggak kaget saya sudah umum nah sekarang bagian sensor bagian sensornya seperti ini jadi banyak kabel itu ternyata hanya LED ya ada LED RGB yang ini makanya agak banyak pinnya terus ada pin sensor nah sensornya ini ada LED infrared seharusnya dan receivernya nah receiver infrared atau foto diode nah kayak gini yang penting itu bagian boardnya ini ya jadi kalau ada yang rusak silahkan cek yang ini bagian bagian motor ataupun baterai ini jalur-jalurnya seperti ini ini sangat kelihatan tinggal di pause aja videonya udah kelihatan jelas ini jalur-jalurnya seperti ini ya berangka lihat ada yang butuh seperti apa rangkaian dalamnya nah ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas di video membongkar dispenser sabun merek jekai kalau untuk bahan-bahannya kalau menurut saya sudah bagus sesuai dengan harganya dan bener-bener awet tangguh kalau ketika digunakan untuk dispenser sabun semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati